Habiskan anggaran 3 miliar rupiah objek wisata Taman Burung di Kabupaten Siak Riau, kondisinya kini memprihatinkan. Masyarakat setempat sangat menyayangkan, Taman Burung yang menjadi ikon ekowisata Siak sama sekali tidak bisa digunakan untuk tempat wisata. Sejak dibangun pada tahun 2014 lalu, Taman Wisata Kandang Burung Sungai Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak sama sekali tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan kandang burung seluas 4.000 persegi hanya berisi beberapa ekor burung merpati dan satu ekor burung elang saja. Objek wisata ini bahkan dibangun dalam 2 kali anggaran, yakni pada tahun 2014 dan pada tahun 2017, menggunakan APBD senilai 3 miliar rupiah lebih. Namun sangat disayangkan, kondisi Taman Wisata Burung justru memprihatinkan. Sejumlah fasilitas mulai rusak, seperti jaring yang robek hingga ditumbuhi rumput liar. Taman wisata yang semula diharapkan menjadi ikon ekowisata Kabupaten Siak ternyata tidak berfungsi dengan baik. Masyarakat Siak sangat menyayangkan pembangunan Taman Burung terkesan sia-sia. Kita sangat menyayangkan, karena bagaimanapun uang APBD yang masuk untuk pembangunan kandang burung itu artinya hari ini kan tidak bermanfaat. Terkesan, ya boleh kita katakan, pemerintah hari ini juga harusnya tidak abai terhadap persoalan itu. Bagaimana ke depannya kandang burung itu bisa mereka manfaatkan. Masyarakat telah meminta kepada Pemkap Siak melalui instansi terkait agar membenahi Taman Wisata Burung, sehingga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Namun, hingga kini tak ada respon sama sekali. Dari Siak Riau, Indra Yosirizal, Ainews melaporkan.